Intro 2021 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di Kemen Sos Target dan alokasi masing-masing program seluruhnya adalah sebagai berikut APKH target menerima 10 juta keluarga dengan anggaran 28,7 triliun Kartu sembako target pertama 18,8 juta keluarga dengan anggaran 45,12 triliun Bansos tunai target menerima 10 juta keluarga dengan anggaran 12 triliun Mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia Sementara itu dalam peluncuran bantuan tunai ini akan disalurkan APKH bagi 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali Pada bulan Januari akan disalurkan sebesar 7,17 triliun Kartu sembako pada bulan Januari akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga Dengan jumlah anggaran 3,76 triliun Bansos tunai bagi 10 juta keluarga di bulan Januari akan disalurkan anggaran sebesar 3 triliun Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan Januari sebesar 13,93 triliun Tiga peluncuran bantuan tersebut untuk PKH dan Kartu sembako dilaksanakan oleh bank-bank milik negara BRI, BNI, Mandiri dan PTN yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden Bagi penerima yang sakit lanjut usia dan penyandang disabilitas berat Bank-bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing Begitu juga untuk Bansos tunai penyerahan bantuannya Akan dilaksanakan oleh PT POS Indonesia Juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarganya Terima kasih telah menonton!